Nekade, 47 tahun, ibu di Jakarta Timur yang memaksa anaknya untuk melakukan aborsi menangis. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Tibur, Selasa 21 Bayi 2024. Wanita yang berstatus janda mengaku menyesal telah membiarkan anaknya disetubuhi pacar bahkan merekam adegan asusila tersebut. Di hadapan Kapolres Metro Jakarta Tibur, Kompens Nikolas Ari Lipali, Nekade menyatakan aborsi dilakukan agar putri tunggalnya bisa melanjutkan sekolah. Nekade yang mengenakan masker dan baju tahanan terus menangis saat dihadirkan dalam konferensi pers. Saat ditanya motif membiarkan anaknya disetubuhi pacar, jawaban Nekade merubah dari keterangan awal. Awalnya Nekade mengaku tertarik dengan pacar anaknya yang tinggal di sebuah kos di Bekasi. Namun dalam konferensi pers, Nekade mengatakan pacar anaknya sering berkata kasar. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, HR sudah setahun menjalin hubungan dengan pacarnya AR. Pada November 2023, Nekade membiarkan anaknya bersetubuh di kos pacarnya. Bahkan Nekade melihat dan merekam persetubuhan menggunakan handphone. Hal tersebut dilakukan berulang kali, lantaran video persetubuhan digunakan Nekade untuk kepuasan pribadi. Pada April 2024, Nekade kaget ketika mengetahui HR hamil dan memaksa untuk menggugurkan kandungannya. Akibat perbuatannya, Nekade terancam pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!